Dan yang paling utama lagi untuk memainkan bloda itu jangan keseringan dicatok ya, karena itu mempengaruhi wave-nya itu sendiri, jadi gampang nge-loss gitu. Ini ada pertanyaan nih, kira-kira bisa nggak sih highlight tanpa lightening, tanpa menggunakan breaching, gimana kak? Halo beauty lovers semua, kembali lagi bersama saya Wisnu Gandara di acara podcast Irwan Tim Hair Design. Kali ini segmennya agak berbeda nih para beauty lovers, karena biasanya kita membahas tentang apa service-service yang ada di salon kita dan juga campaign-campaign yang selalu kita lakukan di Irwan Tim Hair Design. Kali ini aku akan ngebahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah datang ke redaksi kita dari para beauty lovers itu sendiri. Nah nih pertanyaannya sudah aku rangkum, kali ini aku biar lebih spesifik, aku akan bagi menjadi tiga. Yaitu pertama kita akan ngebahas pertanyaan-pertanyaan seputar pengeritingan, Lalu yang kedua adalah kita akan ngebahas tentang pertanyaan seputar hair coloring dan juga ngebahas tentang pertanyaan seputar pelurusan. Nah untuk itu hari ini aku ditemani oleh rekan saya yang sangat spesial hari ini karena beliau datangnya lumayan jauh nih dari Bekasi, tepatnya dari Irwan Tim Hair Design Cabang Bekasi ya. Siapa lagi kalau bukan kakak Agung Patria. Halo kakak. Halo. Halo. Alhamdulillah baik-baik. Sehat sekali ya. Halo Bindu Lopar. Yes, alhamdulillah. Kak Agung. Yap. Kan udah banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk nih ke kita. Dan aku, dan maksudnya kita akan bahas nih kak satu-satu pertanyaan-pertanyaan seputar pengeritingan, hair coloring, dan juga smoothing atau pelurusan. Nah mungkin dari pertama dulu nih kak Agung, ada pertanyaan kita ini seputar permanen blow dry atau pengeritingan ya. Nah pertanyaan pertama nih kak Agung, kita langsung aja nih kak ya biar cus nih. Kak Agung, ada pertanyaan apa sih perbedaan permanen blow dry dan juga pengeritingan biasa. Kan kita udah tau nih permanen blow dry ini kita lagi hype-hypenya banget nih kak. Di salon juga kan kita lagi campaign banget permanen blow dry dan so far banyak beauty lovers yang mungkin karena belum terlalu paham ya apa sih permanen blow dry, terus hasilnya seperti apa, dan peruntukannya buat apa, terus ada, mungkin kak Agung bisa jelasin nih kak perbedaannya dulu diantara permanen blow dry dengan pengeritingan biasa. Silahkan kak Agung. Halo beauty lovers, mungkin pertama kita akan membahas permanent blow dry itu sendiri ya. Permanen blow dry itu untuk beauty lovers mungkin yang gak terlalu suka untuk nge-blow atau set styling. Jadi itu seperti kayak wave, jadi gak terlalu keriting, jadi maintenance-nya simple banget. Dan kalau keriting itu seperti ini ya, untuk beauty lovers yang suka styling rambut di salon, jadi supaya tahan lama keriting itu sendiri. Oke kak Agung, itu aja sih. Jadi prinsipnya kalau permanent blow dry itu mungkin lebih ke service yang hasilnya itu seperti kayak habis di-blow gitu kan ya. Ya, ya seperti di-blow di salon ya. Nah, dan diperuntukkan biasanya buat beauty lovers yang lebih simple, yang gak suka nge-blow di salon. Ya, yang gak suka terlalu lama-lama di rumahnya. Enggak terlalu, jadi kalau dia kering-keringin di rumah aja tuh bisa menghasilkan tampilan seperti habis di-blow korang lebih gitu ya kak. Makanya kita sebut permanent blow dry, tampilan yang seperti habis di-blow. Ini ada yang tanya juga kak, kalau untuk permanent blow dry ini kira-kira itu tahannya berapa lama sih kak? Tahannya sekitar 2-4 bulan, tapi kalau tergantung ya, kalau maintenance-nya dia bagus, itu bisa sampai, ada yang sampai 7 bulan loh kak Inu. Mau gitu ya? Nah, maintenance-nya tuh apa aja sih kak? Yang harus diperhatiin kalau untuk beauty lovers yang udah melakukan permanent blow dry? Oke, karena namanya permanent blow dry, jadi dia maintenance-nya cukup seperti kayak masker, conditioner, sama serum-serum. Dan yang paling utama lagi untuk pemain blow dry itu jangan keseringan dicatok ya, karena itu mempengaruhi wave-nya itu sendiri. Jadi gampang loss gitu, itu dia. Jadi memang perawatan di salon, perawatan di rumah, rutin misalnya perawatan di salon, rutin sebulan 2 kali minimal, tergantung ke tingkat kekeringannya juga ya kak ya. Ya, jadi kalau semakin elastis, kita menjaga elastisitas rambutnya, otomatis permanent blow dry-nya juga lebih tahan lama ya kan? Lebih tahan lama. Nah, tadi juga menarik kak, kalau kita udah permanent blow dry, melakukan permanent blow dry, ya kalau bisa jangan dicatok-catok lagi gitu kan? Karena kan bisa dicatok, kalau sesekali nggak apa-apa ya kak ya, tapi kalau kita sering-sering dicatok, sering-sering diblow lagi, akan mempengaruhi... Elastisitas rambut itu sendiri, batangnya itu sendiri. Karena kan permanent blow dry itu dia nggak terlalu keriting ya kan? Betul. Dia agak wave gitu aja kan? Karena memang tampilannya hasilnya ingin seperti habis diblow. Nah, kalau kita maintainingnya dua hal tersebut tadi bagus, bisa lebih tahan lama ya kak ya? Betul sekali. Ada satu hal nih, ada yang nanya juga, kan kita udah permanent blow dry di salon, ya hasilnya udah sesuai. Nah, kan kadang-kadang kalau dikeringin, memang kan kita selalu permanent blow dry itu setelah di permanent blow dry kita cuma kering-keringin aja kak. Nah, pertanyaannya ini, bagaimana sih, ada nggak sih tips-tipsnya nih? Ada pertanyaan lagi, tips-tips bagaimana cara styling di rumah nih kak? Kira-kira step-stepnya apa aja nih kak Agung? Oke. Yang harus dilakukan oleh para beauty lovers di rumah. Oke, untuk beauty lovers mungkin tips-tipsnya kita semua persiapkan, ya pasti after shampoo ya. Setelah shampoo, kita semua mempersiapkan seperti hair dryer, produk styling itu sendiri, dan handphone, gitu. Jadi handphone gunanya untuk kita ngeliat tutorial yang sudah Irwan Tim bikin tuh, kak Inu. Aku sudah kaget tadi, ha? Oh, jadi handphone fungsinya apa itu? Handphone, ya. Aku minggu handphone fungsinya buat selfie ntar abis kalau udah cantik. Bet, gitu kan. Ini hair dryer udah siap, produk styling, oke kak, untuk produk styling, ini bagusnya pakai apa nih kak? Produk styling itu sesuai dengan, apa ya, kebutuhan rambut itu sendiri ya, produk styling kita bisa cari yang untuk, jadi ada serum, ada yang creamy. Oke. Jadi, ya creamy, jadi khusus untuk yang rambut curl atau wave. Jadi totally look-nya juga bisa beda-beda juga sih, kalau untuk yang kelihatan agak wet look gitu, dia bisa pakai serum, yang moda serum, jadi kayak yang oily-nya, untuk mempertahankan curl-nya atau relaksi rambut-nya itu sendiri. Kalau yang model creamy, itu dia untuk mempertahankan bouncy atau apa ya, nge-pair-nya itu sendiri, nge-pair itu rambut sendiri ya, di istilah katanya. Jadi untuk, untuk mempertahankan, untuk mempertahankan rambut sendiri, kita bisa pakai hair dryer, produk styling yang model kayak creamy itu, kita bisa twist, jadi awal kita keringin di akar dulu, Oke, kita keringin di akar dulu, dan tadi kan udah siap nih, kita udah siap hair dryer, kita udah siap produk styling, tadi produk styling-nya, kalau nggak yang serum, bentuknya, atau yang lebih creamy. Nah, tadi udah jelasin tuh, creamy buat apa, serum buat apa, jenis rambutnya, nah baru, handphone tadi ya, handphone tadi ya, handphone taruh di ini aja ya, di meja ya, kak ya, jadi ada step-stepnya nih, nah tinggal ngikutin aja, step pertama tadi adalah, kita keringin dulu akarnya, kak. Untuk keringin akarnya dulu, supaya kita dapat volume dari, ya, setelah akarnya kering, kita bisa lanjut ke bawahnya, bawahnya kita bisa dengan teknik twist, atau dipelintir-pelintir gitu, jadi mungkin bisa dibagi 4 bagian, biar gampang gitu kan, biar nggak rempong juga, jadi bisa kita twist dari atas, mulai dari atas, mungkin anginnya juga ya, mungkin yang medium, jadi ya, supaya nggak terlalu kecah, ya. Biar pada saat kita, apa, menggunakan hair dryer tuh, kalau anginnya terlalu kencang tuh, malah dipecah, ya kan, jadi pecah, pelan-pelan tapi, kelakon gitu, ya, terus-terus gimana, kak? Ya, setelah, udah kita twist semua, ya tinggal, standing-nya, tergantung dari client-nya, lebih suka yang, apa, yang volume-nya ngumpul di bawah, atau dia pengen, seperti loose wave kayak gitu, tinggal diacak pakai jari tangan gitu aja sih. Finishing touch aja, ya. Nah, waktu ngetwist, kak, itu arahnya gimana, ke depan, apa ke belakang tuh, kak? Itu bisa ke depan, bisa ke belakang. Bisa ke depan, bisa ke belakang. Jadi, tergantung selera, ya. Tergantung selera. Kalau misalnya kita ke belakang, ya ke belakang semua gitu ya, kak, ya, biar dia seragam. Kalau ke depan, ke depan semua. Jadi, memang, balik lagi, seleranya, kalau waktu kita ngeringin tuh gimana? Nah, waktu kita ngeringin itu tadi, anginnya kalau bisa yang medium aja, jangan terlalu keras, jangan terlalu kenceng. Tapi, panasnya gimana, kak? Yang maksimal nggak apa-apa, atau gimana, kak, untuk panasnya? Untuk panasnya maksimal nggak apa-apa sih? Nggak masalah, ya. Nggak masalah, anginnya, ya. Nah, kan kalau yang panas itu kan kita bisa, kalau mau butuh panas, kita bisa deketin. Betul. Kalau mau butuh agak ini dulu, kita bisa jauhin, ya, kak. Jadi, memang posisinya itu sesuai dengan video yang udah kita share, ya, kak. Betul. Terus, kita depan dulu, kita ini, terus baru yang belakang gitu ya, kayak dikering-keringin. Jadi, itu sangat gampang ya, sebenarnya. Nah, kalau kita udah bisa tahu selanya tuh beauty lovers, itu kita bahkan bisa, yang tadi Kak Agung bilang, bisa tahan lama ya, bahkan bisa lebih dari, bisa sampai tujuh bulan gitu kan. Karena memang kita maintain-nya bagus. Maintain kesehatan, elastisitasi kita jaga, terus juga hari-hari juga, terus jangan terlalu sering kena panas, atau baik itu dari catok, atau hair dryer, ya. Mungkin kalau sekali-sekali oke lah, ya, kak. Kadang-kadang kita mau tampilan beda, tapi mungkin jangan terlalu sering lah, ya. Lalu juga, bagaimana cara styling di rumah itu penting, ya, kak. Karena kita akan mendapatkan hasil maksimal pada saat kita ngeringin itu. Pada saat kita styling di rumah itu, mungkin awalnya agak, tips dari kita adalah mungkin awalnya agak sulit, tapi lama-lama pasti tahu selanya. Lama-lama, ya. Lama-lama terbiasa. Jadi, jangan menyerah ya, kak. Wah, kayaknya susah nih, gini, gini, gini. Tenang, beauty lovers. Kalau memang, bahkan pengalaman kita ya, tamu-tamu yang udah bisa ngeringin styling di rumah, mereka lebih happy, ya. Betul. Iya, ibaratnya kita, dia udah dapet selanya. Yang penting ada panduannya, kita udah ada videonya, tinggal ikutin aja, gitu ya, kak. Betul sekali, kan. Kagung. Yes. Mantap banget penjelasannya. Thank you. Nah, kita akan bergerak nih, kak. Tadi kita udah ngomongin tentang pertanyaan atau Q&A dari para beauty lovers seputar permanen do-drying. Kita akan bergerak ke pertanyaan-pertanyaan seputar coloring nih, kak. Oke. Nah, ada satu pertanyaan, kak. Mungkin pertanyaan ini yang mungkin beauty lovers agak bingung tentang penyebutan aja sih. Nah, ini ada pertanyaan, apa sih itu lightening, gitu. Karena lightening itu kan lately sering kita sebut ya, kak. Yes. Nah, mungkin beauty lovers agak bingung lightening itu apa sih, gitu. Mungkin kak Agung bisa jelasin, apa sih lightening itu, kak? Oke. Lightening itu seperti dulu kita sempat menyebutnya bleach, ya. Bleaching, ya. Nah, kalau sekarang lightening. Jadi, mungkin kalau beauty lovers denger bleach aja, udah ada yang trauma mungkin, ya kan. Pasti pikirannya udah kayak krus, kering, gitu. Nah, kalau sekarang dengan proses lightening ini, jadi kita ada hair protect itu, kak Inu. Iya, iya, iya. Jadi, kalau dari L'Oreal kita bisa pakai smart bone untuk di-miss ke si produk studioblon itu sendiri. Ya, studio apa? Produk lightening itu sendiri. Jadi, yang pasti untuk mengurangi damage atau dry hair rambut pada saat proses lightening, gitu. Jadi, untuk para beauty lovers gak usah khawatir nih, karena produk lightening atau produk bleaching di L'Oreal itu udah sangat, ini ya, apa namanya, advance ya. Ya, maksudnya, udah semakin friendly, udah gak bikin rusak, terus juga tekniknya juga kita upgrade ya, kak. Ditambah lagi ada produk untuk melindungi nih, kak pada saat proses bleaching atau lightening ini. Ini ada pertanyaan nih, kira-kira bisa gak sih highlight tanpa lightening, tanpa menggunakan bleaching. Gimana, kak? Oke, untuk beauty lovers mungkin, kalau sekarang itu udah, bukan bisa lagi, bisa banget. Bisa banget ya, kak? Di Heron Team atau di seluruh Heron Team manapun, kita membuat dimensi rambut tanpa bleaching. Jadi, ada produk-produk yang high-live, kayak color light, jadi untuk rambut yang tanpa bleaching, tapi dia udah menimbulkan dimensi itu sendiri, gitu. Jadi, produknya, kita ada, kalau dari L'Oreal, ada seri Magi Leaf yang bisa naik sekitar 3-4 tingkat, 4 level dari base rambutnya. Ada, apa, Magi Blonde. Ya. Jadi, untuk beauty lovers jangan takut, mungkin yang trauma, dengan kata bleaching, itu udah bisa melakukan proses coloring di Heron Team tanpa bleaching. Oke, itu ada syarat-syaratnya nggak sih, kak? Maksudnya, oke nih, beauty lovers mau melakukan highlight tanpa bleaching. Syarat-syarat utamanya apa nih, kak? Kondisi rambutnya, kak? Atau gimana tuh, kak? Kondisi rambut yang pasti, nggak pernah dicat hitam ya? Nggak pernah dicat hitam. Cat hitam, dark brown, blue black, itu musuh besar kita nih, kalau di salonnya. Kalau udah kena itu harus di bleaching. Betul, wajib, gitu. Nggak ada obatnya. Tapi kalau rambutnya virgin, nggak pernah diwarna itu, itu tambah bagus, ya kan? Tambah bagus. Udah gitu, kayak yang udah warna-warna terang, bisa kita tonton dengan teknik dimensi yang kita punya. Ya, kalau ini sekarang mungkin ada, bisa face framing, atau pemilihan, apa, colorless placement. Jadi, colorless placement itu, jadi untuk membuat dimensi, kita bisa menempatkan, bisa aluminium foil yang tadinya bisa satu rambut, itu bisa kita mainin jadi kayak paling 8 foil atau 10 foil, itu bisa juga, kak Inu. Jadi, banyak sebenarnya Beauty Lovers, teknik-teknik yang bisa dipakai di proses highlighting. Lalu bedanya apa nih, kak? Ada pertanyaan lagi. Perbedaan antara smoothing dengan keratin. Nah, itu apa tuh, kak? Langsung aja ya, Beauty Lovers. Jadi, yang pengen tahu keratin, keratin itu tetap yang namanya proses kimia ya, bukan treatment ya. Yang mungkin di soalan-soalan lain bilang, itu ada yang namanya treatment, untuk menghalusan segala macem. Sebenarnya kalau di kita ini, itu tetap proses kimia, semi-permanen, dalam bentuk pelurusan. Jadi, keratin itu sendiri, untuk membuat rambut kelihatan lebih rapih, less volume, dan gap antara, misalkan kayak rambut baru tumbuh itu, nggak terlalu kelihatan antara yang bekas di keratin sama yang baru tumbuhnya itu, kak Inu. Dan, dia akan balik lagi seperti awal, cuman nggak se-volume rambut awal aslinya tuh, kak Inu. Ketahanannya sekitar 4, mungkin 4 sampai 7 bulan, tergantung maintenance-nya juga. Cuman biasanya tuh lebih bertahan sih 4 bulan, karena dia akan balik lagi ke shape awalnya. Karena sifatnya kan, dia semi-permanen. Nah, kalau smoothing, kalau smoothing itu mungkin untuk beauty lovers yang pengen lebih awet nih, lurusnya nih, itu bisa pakai proses kimia di kita smoothing. Jadi, tapi kalau smoothing itu sendiri, gap. Kalau yang pengen kelihatan natural, kurang begitu dapat ya. Karena antara gap sama rambut tumbuh dan rambut bekas di smoothingnya itu sendiri, akan kelihatan beda sama di keratin, kak Inu. Terima kasih banget, Kak Agung. Seru banget pembicaraan hari ini, beauty lovers. Informasi-informasi yang diberikan oleh Kak Agung dari Irwan Tim Hair Design Bekasi ya. Sumarekon Bekasi ya. Sumarekon Bekasi. Sumarekon Bekasi. Langsung bisa ketemu dengan stylist-stylistnya di sana, bisa langsung dengan Kak Agungnya langsung, untuk bisa konsultasi service-service apa yang bisa dilakukan di sana. Dan, untuk para beauty lovers di rumah, jangan lupa untuk subscribe channel kita, agar, dan juga loncengnya ya, Kak ya. Betul. Biar apa, biar bisa langsung... Ketemu notifikasinya ya. Iya, notifikasinya biar kita bisa langsung mendapatkan informasi-informasi terbaru dari Irwan Tim Hair Design. Terupdate. Dan juga kalau para beauty lovers di rumah, ada pertanyaan lagi nih ya, bisa langsung komen atau tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Nanti kita akan kumpulin lagi, kita akan masukkan di segmen Q&A ya, Kak? Sekarang ya. Jadi kita akan bahas lagi masalah-masalah yang dirasa oleh para beauty lovers di rumah, nanti akan kita bahas dengan expertise-expertise lainnya dari Irwan Tim Hair Design ya. Dan juga, jika dirasa ini bermanfaat untuk para beauty lovers, kontennya bisa langsung di-share ke sosial-sosial media para beauty lovers. Dan juga, satu lagi, Kak. Apa tuh? Konten kita di-like. Oh iya dah, pasti. Agar kita tambah semangat ya, Kak. Betul. Namanya kalau udah di-like banyak, wah kita tambah semangat untuk memberikan informasi-informasi terbaik untuk para beauty lovers di rumah. Oke para beauty lovers, demikianlah podcast hari ini. Terima kasih untuk selalu mensupport channel kami. Dan juga, terima kasih untuk selalu support Irwan Tim Hair Design. Sampai ketemu di podcast atau acara-acara lainnya di channel kami. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saya Wisnu Gandara bersama rekan saya, Agung Patrick. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye. Thank you, Kak Agung. Sama-sama, Kak Inu. Sampai ketemu di lain kesempatan.